Halo semuanya, welcome back to my channel Seneng banget karena hari ini aku akan ngebahas tentang Bagaimana hidupku bisa berubah hanya dalam waktu dekat Dan temen-temen yang di rumah juga bisa, ya kan? Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani, di channelku ini sering membahas tentang Law of Traction, Manifestation, Self-Development, Dream Life, Dream Job Dan masih banyak hal lainnya Nah sebelumnya, aku sedang membahas tentang topik ini di TikTok dan juga Instagram Terima kasih telah menonton Jadi buat temen-temen yang belum follow Instagram dan TikTok aku Cus sekarang, ya kan? Follow Tres Nani Moonlight dan Instagram Tres Nani Oke, jadi gimana caraku mengubah realita hidupku hanya dalam waktu singkat? Nah, aku mau temen-temen di rumah mencobanya Dulu aku tuh mengalami quarter life crisis, ya kan? Yang dimulai dari umur 24 sampai 25 sampai umur sekitar 28 tahun Jadi buat temen-temen yang nonton sedang mengalami quarter life crisis Kamu nggak sendiri, itu semuanya normal Kamu jangan pernah ngerasa stuck dalam hidup, ya kan? Karena aku juga dulu kayak gitu, bahkan quarter life crisisnya lama banget tuh Bisa sampai bertahun-tahun dan ditambah juga spiritual awakening, ya kan? Nah dulu posisiku itu punya hutang kartu kredit Aku merasa nggak berguna, ngerasa stuck dalam hidup Ngerasa hidup tuh membosankan Feeling empty, ngerasa lost Aku juga ngerasa stuck di rumah dengan keluarga yang strict Dan sama sekali nggak happy dengan apa yang aku lakukan saat itu Dulu tuh aku kayak ngerasa, aku nggak tau mau ngapain dalam hidup Dibandingkan yang sekarang, aku memiliki temen-temen yang positif Dulu aku juga punya banyak temen, tapi kebanyakan toxic semua Dan temen-temenku itu semuanya juga dalam posisi yang depresi, yang stress Jadi bener ya temen-temen, you attract what you are Jadi kalau kamu tuh doyan ngomongin temen sendiri nih Kamu suka ngegosip, kamu males, kamu ngapain yang negatif-negatif itu Pasti akan attract orang-orang yang sama seperti kamu Nah posisinya dulu, waktu aku masih depresi, aku masih stress Nah temen-temen lingkunganku tuh semuanya juga kayak gitu, sama semua Tapi dibanding dengan stress nanya yang sekarang tuh, aku merasa Oh, aku sudah menjadi stress nanya yang baru nih Oh, aku jadi lebih bijak, aku jadi lebih tenang Aku jadi lebih relax dalam menghadapi situasi apapun Aku mempunyai temen-temen yang positif Aku attract pertemanan baru yang sangat bermanfaat Yang orang-orangnya juga sama seperti aku Aku bisa kemana aja traveling, aku punya tabungan Tidak ada lagi anxiety, stress tentang kehidupan Mengkhawatirkan sesuatu di masa depan tuh udah gak ada lagi Dulu tuh aku ngerasa ya, kenapa hidupku kayak gini terus Aku membandingkan dengan temen-temenku ya kan Oh, yang ini udah kerja disini, oh yang ini udah jadi gini, udah gini, gini, gini Sampai aku merasa aku gak mau nih hidupku begini-begini aja I need to change my reality This is the life that I don't want to experience This is not the life that I want That's why dari sana aku niat mengubah hidupku Dengan menggunakan law of traction Aku konsisten semuanya I'm doing my inner work Dan Alhamdulillah itu selang berapa tahun boom Hidupku berubah Dulu ya ketika aku kerja kantoran Dan gajinya tuh bagus untuk perempuan Dan juga di umur-umur aku ya kan Waktu itu posisinya dua digit gajiku terakhir yang di Jakarta Nah, tapi aku gak happy This is not the life that I want Terus aku mikir Kenapa ya? Aku tuh belum mendapatkan pekerjaan yang aku bener-bener suka gitu loh Oh, this is my dream job gitu Belum menemukannya Karena aku belum tahu spesifik Jadi aku tetap scripting aja tuh dulu Nah, scriptingku tuh general banget Jadi gini teman-teman Kalau kamu mau mencoba law of traction Kamu harus tahu dulu nih Mau ngapain dalam hidup Jangan sampai Sebelum kamu mencoba law of traction Kamu sama sekali no idea Kamu gak tahu mau ngapain dalam hidup Kamu bener-bener gak ada bayangan Jangan sampai kayak gitu Kamu harus tahu dulu Meskipun kamu belum tahu spesifik nih Misalkan aku mau jadi business woman Tapi aku gak tahu nih mau bisnis apa It's okay Nah, itu yang aku lakukan dulu Oke, aku mau suatu hari nanti bisa bekerja dari mana aja Aku ngeliat cewek-cewek bule-bule gitu Kok mereka berani banget ya Merantau Terus jadi digital nomad Yang kerja dari mana aja Dari pantai Dari villa Dari cafe Dari manapun Sambil holiday Mereka bisa kerja Terus aku berpikir Apa ya? Pekerjaan yang bisa membuat aku menjadi seperti itu Aku merasa kayak Kayaknya ini deh dream jobku gitu kan Tapi ternyata Ada multiple destiny yang lain Seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya Kalau kalian belum nonton Bisa nonton di sini Kita memiliki destiny yang banyak Nah, posisinya waktu itu dream jobku Oh, ini dream jobku ternyata Tak ada orang toxic yang fitnah aku ya kan Mau gak mau takdirku berubah Yang harusnya dulu lurus Jadi boom Belok kiri gitu Nah, ketika aku belok kiri Waktu itu aku belum tau mau ngapain Aku berpikir Oke I think this is the time for me to chase my dreams Mengejar mimpiku ke Bali Untuk mencari supplier Karena waktu itu cita-citaku Ingin menjadi fashion designer Aku memiliki brand sendiri Yang memang sebenarnya Aku sudah memiliki brand sendiri nih Jadi teman-teman aku cerita dulu ya Sebelum kita lanjut bahas ya Waktu itu aku udah dapet customer dari around the world Karena posisinya aku masih pake brand yang lama Dan aku pasang iklan di Facebook ads Dan juga Instagram ads Aku bisa dapet customer dari Dubai Dari South Africa Dari Paris Dari Singapur Dari India juga Dan dari mana lagi aku lupa Karena itu hasil dari Facebook ads Nah, ketika aku ngobrol sama mereka Mereka ingin membeli barang kelajinan Bali Ya kan ke negaranya mereka untuk dijual lagi Oke Tapi posisinya Karena waktu itu aku belum jadi tangan pertama Harganya tuh masih tinggi Nah, disitu aku berpikir Ini harga masih tinggi nih Karena aku udah jadi tangan ketiga Kayaknya aku harus terbang ke Bali Untuk mencari supplier sendiri Aku mau ngubek-ngubek kampung Aku mau ketok-ketok pintu Nyari supplier gitu Nah, terus kalian tau apa yang terjadi? Customerku yang tadi aku cerita itu Yang dari around the world Itu gak setuju nih Dengan harganya aku offer ke mereka That's why mereka semuanya kabur gitu kan Sampai aku 2020 memberanikan diri Aku punya tabungan Yang dulu gajinya 2 digit itu lumayannya buat aku Dan aku bisa nabung sedikit-sedikit Untuk bisnis aku Uangku zaman dulu tabungan itu tuh Hanya cukup untuk tinggal di Bali 4 bulan Tapi aku gak masalah Aku gak mikir kejauhan Aku yang penting mengambil langkah kecil Apa nih? Aku mau ngapain? Gitu kan Oke, aku beli tiket pesawat Aku harus merantau Aku begini, begini, begini Dan kalian tau Di bulan pertama aku datang di Bali Itu Aku mulai tuh cari supplier ya kan Ke Ubud Kerajinan tangan Bali Tas Bali Baju-baju Bali Semuanya Nah Terus aku mulai lagi dari nol Temen-temen aku gak takut Memulai lagi dari nol Karena posisinya waktu itu Aku afirmasi Sebelum aku merantau Pindah ke Bali dari Jakarta Aku pengen hidup disini Aku afirmasi terus-terusan Dan aku tulis di buku scripting Aku bilang This is gonna be the best decision I've ever met in my life Padahal posisinya aku belum OTW Aku belum berangkat Tapi aku terus-terusan pasang Kalimat itu di alam bawah sadar Di otak aku ini Aku bilang This is gonna be the best decision I've ever met in my life Oke Dan kalian tau apa yang terjadi 6 bulan pertama aku stay di Bali Tidak ada pemasukan Aku tetap belajar hal baru Digital marketing Semuanya self-development juga ya kan Aku tetap praktek law of tradition Dan setiap hari Aku konsisten Tidak pernah berhenti Dari tahun 2018 ya kan Kalau kalian belum tau Sebenernya Teresa nih Sudah paham tentang law of tradition Dari tahun 2009 Waktu zamannya film The Secret Tapi 2009 aku belum praktek Karena waktu itu aku berpikir Oh yaudah Apa yang kita pikirkan Menjadi kenyataan selesai Ada laba-laba Nah Dari situ hidupku Mulai perlahan-lahan Berubah Jadi Kalau aku boleh sarankan Ke teman-teman Langkah pertama Kamu harus tau dulu Secara jelas Dream life kamu apa Dream job kamu apa Kamu mau kemana Kamu mau punya apa Mau kamu belum Mendapatkan uang yang kamu mau It's okay Coba terus Keep going Jangan stop Nih aku terus-terusan memiliki mindset Oke Tahun ini 2020 2021 2022 Adalah Tahun keberuntunganku Ketika aku sudah menjalankan Bisnisku saat ini Aku tuh langsung kayak I really appreciate Aku menghargai banget Karena dulu aku pernah kerja kantoran Meskipun I felt like a shit Ketika kerja kantoran Aku ngerasa kayak I stuck Aku gak bahagia semua Tapi dibalik Rasa yang gak enak itu Dibalik aku merasa kayak Feeling lost Aku capek Aku depresi Ada pelajaran berharga Karena gini Kalau aku gak kerja kantoran Di tempat yang dulu Aku gak ketemuan toksik Aku gak yang depresi Aku gak yang segala macemnya Itu aku gak akan ada di titik yang sekarang Aku gak akan pernah belajar Financial management Time management Terus semuanya manajemen yang ada di kantor zaman dulu Nah jadi teman-teman sekarang yang lagi ada di Toksik job You are not alone That's fine Karena kamu harus learn from mistakes Oke lanjut Aku sambil baca di laptop ya Kalau kamu mau jadi orang susah dan kaya Kamu harus spesifik teman-teman Terus lanjut Kamu mau punya tabungan berapa Jadi setiap bulannya kamu mau punya income berapa Kemudian di masa depan kamu mau punya tabungan berapa Akhirnya aku memiliki tabungan di rekeningku 1 miliar Misalnya Ya kan ngerti ya Jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjang Oke lanjut Nah habis itu step by stepnya apa dalam waktu dekat nih Misal Oke Kak dream jobku aku mau menjadi businesswoman Aku mau menjadi pramugari Aku mau menjadi apa Perawat di rumah sakit Aku mau menjadi dokter Ya udah Terus langkah pendeknya Langkah dalam waktu dekat apa nih Kamu belajar Kamu belajar hal baru Kamu mulai mendaftar Kamu mulai cari lowongan Langkah pertama apa Kamu foto produk Enggak 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 Kamu cari suppliernya dulu deh misalnya Habis itu kamu foto produk Kamu hire fotografer Model Habis itu apa lagi Di edit fotonya Bikin social media baru Bikin Shopee Bikin Tokopedia Kayak gitu Jadi bukan cuman kamu bermimpi doang Aku calon orang sukses Selesai Kamu enggak tahu langkahnya ngapain abis ini Kamu cuma tiduran Main HP Menunggu keajaiban Selesai Kamu nikmati proses itu Tidak ada kata instan gitu kan Banyak teman-teman nih Yang komen di Youtube Ayo jangan-jangan salah satunya kamu Ya kan Tuh pada bilang Kak aku udah coba lowan nih Untuk begini Begini-begini Kok belum ada Tanda-tanda ya kak Kok belum kejadian ya Aku ngeliat orang kok banyak yang berhasil ya Teman-teman Kenapa orang-orang itu pada berhasil Di kamu belum Mungkin ada sesuatu di kamu yang Belum tahu nih Kamu masih melakukan salah nih Contoh Vibrational kamu belum make Masih Kayaknya gak mungkin deh Apa iya Ketika kamu Sudah percaya 100% kamu Itu calon orang sukses Kamu bakal punya penghasilan begini Kamu bisa bekerja dari mana aja Kamu bisa traveling Keliling dunia Kamu bisa punya ini Ini Dan kamu terus mencoba Tidak ada keraguan Itu opportunity ya Penawaran itu datang Secara kamu gak pernah pikir kan Teman-teman Di aku aja bisa Masa di kamu gak bisa Kamu harus coba Mulai dari sekarang Ketika kamu memiliki mindset di kepala nih ya Kamu tuh calon orang sukses Kamu tuh bakal begini nanti Begitu ya Apapun masalah yang ada di depan mata kamu Itu bagian dari otwnya Kamu menuju sana Jadi kamu tenang Relax Karena kamu percaya Ini semua yang ada di depan mata kamu Masalah apapun ini Gak akan selamanya Dan kamu bisa melewatinya dengan mudah Atas bantuannya Oke kayaknya sampai sini dulu teman-teman Aku sharing bagaimana hidupku bisa berubah 180 derajat Dari yang dulunya depresi Sampai Alhamdulillah sekarang aku happy Aku memiliki teman-teman yang positif Aku bisa traveling Aku bisa nabung Aku bisa pergi kemana aja yang aku mau Thank you so much for watching Buat teman-teman Kalau ada rekomendasi topik Yang mau aku bahas Di video selanjutnya Boleh banget Aku akan baca komen apapun di bawah See you in my next video teman-teman Bye-bye Jaga kesehatan